Halo guys dan selamat datang di episode nomor 2 dari Apa nama serius ya? Dari Walkthrough My Team di F1 2020 Kita bakal kembali melanjutin perjalanan kita sebagai tim ke-11 di F1 2020 Dan di video kemarin kita baru aja selesai balapan di Australia Dengan hasil yang bisa dibilang agak-agak mengecewakan sih Karena kita finish di peringkat 20 atau 19 itu gue lupa Dan kita bentar-bentar jadi tim backmarker Cuma di video kali ini kita bakal melanjutin Dimana kita bakal balakan di Bahrain Dan gue bakal coba untuk ngabisin resource point Dan juga coba untuk ngabisin resource point Untuk nge-upgrade mobil gue supaya mobil gue lebih kenceng Dan gue masih bakal menggunakan level yang sama Karena kemarin gue bilang gue bakal turunin level Cuma kayaknya gue bakal tetap main di level yang sama Yaitu 75 di video kemarin Apalagi ya intronya ya Oh iya, gue juga sekarang lagi livestream di twitch.tv Jadi kalau kalian pengen liat livestream F1 secara langsung Kalian bisa follow Twitch gue Karena yang bakal muncul di video cuma kualifikasi sama race doang Tapi kalau di F1 gue bener-bener mainin semuanya Mulai dari practice, qualifying, sama race yang bakal gue mainkan secara full Sedangkan kalau di Youtube cuma ada highlight dari kualifikasi sama highlight dari race doang Jadi ya kalau kalian pengen liat ini secara lengkap Bisa langsung aja follow Twitch gue Yaitu twitch.tv Garis miring gilang main FIFA Dan jangan lupa untuk aktifin notifikasi Supaya kalian tau kapan gue livestream di Twitch Dan ini ya Sekarang kita bakal Pertama-tama gue bakal set activity dulu Kita punya waktu 2 hari Sebelum kita masuk ke Grand Prix Weekend di Bahrain Track yang menurut gue lumayan mantep Eh lumayan sulit karena banyak tinggungan-tinggungan tajem Kita bakal apa ya Sponsor event conference Ngurangin cash tapi nambahin tim acclaim Ini kita naikin durability Cuma ngurangin cash Kayaknya sih gue bakal Gue bakal ikut sponsor event conference Buat naikin tim acclaim gue Karena semakin tinggi tim acclaim kita Kita bisa semakin apa ya Semakin mudah memper Apa ya Semakin Kita bisa untuk Menggoda pembalap-pembalap lain Buat gabung tim kita Dan Ini ada R&D Alias research and development Disini kita bakal upgrade Gue gak bakal recommended upgrade-nya apa ya Aero ya Disini sih kita Kadang gue gak tau mau upgrade apa Gue sih kayaknya bakal upgrade aero dinamis sih Gue bakal upgrade aero sama sashi deh Supaya mobil gue lebih cepet Soalnya kan Udah juga recommended itunya juga ini Recommended ini-nya kan Sashi Eh apa Aero sorry Yaudah Kita bakal Ini 27 chance failure Kita bakal Ter-tiri wing flaps Kita bakal develop Specs to require to rush off Oke Kita bakal Develop with standard pace Ini apa Dan ini ada 27% Peluangnya Upgrade-nya gagal Dan ini baru bisa Dipakai di mobil ketika Tanggal 7 April Yang artinya adalah Kita gak bisa upgrade ini Ketika Di Grand Prix Bahari Jadi kita baru bakal dapet Efeknya itu ketika Balapan ke 3 atau ke 4 Di Hanoi Dan juga gimana gitu Gue lupa Hatu lagi Jadi Sekarang kita bakal upgrade sashi juga Ini apa 37% failure Serem banget Tapi gak apa-apa deh Kita bakal coba untuk upgrade ini Dan kita masih punya berapa lagi nih Kita masih punya sisa 850 Ada gak bisa kita beli Kita bisa Rear wing main plate Sama front wing Kayaknya sih gue bakal Abisin di Rear wing main plate Biar Apa yang gak tau Pokoknya kita bakal coba aja Dan ini tuh Ininya Baru Baru bisa dipakai Oh enggak cuy Ini baru bisa dipakai di balapan Di Vietnam Di Hanoi Ini bener Ini baru bisa dipakai di balapan Di Cina Di Hanoi Eh sorry Ini di Hanoi bisa gak ya Kayaknya gak bisa deh Ntar pokoknya kita bakal Kita bakal lihat itu aja deh Di dalam kayak gimana ketika nanti Jadi Sekarang kita bakal langsung aja Untuk Advance Advance Dan Kita bakal masuk ke Sesi qualifying Di Bahrain Oke Ini adalah hasil dari free practice Yang udah gue lakukan Kita dapet total resource point Sebesar 895 Kita bakal nambahin Team acclaim Jadi tuh lumayan bagus Tadi tuh kalo gak salah Kalo gak salah di Practice 1 Gue dapet peringkat ke 9 Di practice 2 Gue peringkat 2 Dan di practice 3 Gue peringkat 14 Jadi Kayaknya sih kita masih tetep bakal struggling Di Top 15 Kayaknya Masih belum Gue masih gak tau sih Pokoknya tuh target gue adalah Gue cuma pengen bisa Lolos ke Q2 Kalo bisa lolos ke Q1 itu lumayan Tapi Target gue adalah Gue harus lolos ke Q2 Itu adalah target yang pengen gue coba Untuk capai Karena tuh waktu gue tuh Kalo gak salah 1 32,6 Itu tuh pas banget Ada di meetable Dan Sekarang kita bakal Langsung aja masuk ke Sesi qualifying Di Circuit Sakhir Yang terletak Di Bahrain For the Bahrain Grand Prix Oke Ini adalah Lab pertama kita Untuk Sesi qualifying 1 Di Bahrain Dan Kita bakal coba untuk Set waktu tercepat Semaksimal mungkin Gue gak tau Gue bakal bisa dapet berapa Cuma Eh We'll see Semoga aja Kita bisa mencapai Kualifikasi 2 Sesuai dengan Apa yang gue inginkan Asik Jadi Ya Wish me luck guys Dan Semoga Kita berhasil Meraih waktu yang Bekut di belakang gue Udah ada Udah ada Mercedes anjir Sebenernya bukan pertanda Bagus nih Karena Kita bisa digangguin Sama Mercedes Wah Kacau Melebar Sekali Di turn itu Emang agak susah sih Kelemahan gue tuh Disini nih Di turn ini Gue lemah banget Sama di turn tadi Yang melebar Gue biarin dia lewat Nggak ya Dia kayaknya lambat juga sih Botas Lalu sebenernya Botas lambat Gue spahil juga sih Karena dia jago banget Ini ada masuk Sektor 3 Artinya sebentar lagi Kita bisa ngeliat Kita dapet waktu berapa Gue sih pengen Gue lebih cepet Dari 132.6 Wah anjir Botas Keteng banget Valtteri Jangan ganggu gue Gangguin Valtteri Gue kayaknya Bakal coba Untuk 2 lab deh Ini 130.5 Maksudnya Peringkat 6 Kita sobat Walaupun Ini cuma Q1 Cuma Menurut gue Ini udah bekal Yang bagus banget Kita bisa lebih cepet Dari Apa ya Lebih cepet dari Target yang gue pake Itu 132.6 Oke Nice Sekarang kita tinggal Ngesim Sebenernya tuh Nggak bagus ya Iya 12 Lumayan loh Anjir Kayak Noat banget Dan Kita bisa lolos Ke Kualifikasi Yang kedua Nah ini nih Sekarang nih Kita sekarang bisa Atau enggak Untuk nembus Top 10 Supaya kita bisa Masuk ke Qualifying 3 Oke Ini dia Lab pertama kita Untuk Qualifying Ketiga Jadi Gue Gue pengen Bisa Punya Punya Waktu yang Lebih Dari Satu Menit Jadi 130 Berapa Dan gue sih Pengen tuh Lebih cepat Daripada Waktu kita Di Q2 Apakah Gue bisa Atau Enggak Tidak Tau Itu bakal Lihatnya Nanti Seperti Apa Ini Melebar Disini Dari Awal Atau Nggak Bagus Ini Bener-bener Harus Perfect Kalau Kita Pengen Bisa Apa Kalau Kita Pengen Bisa Masuk Q3 Karena Mobilnya Lebih Kencang Daripada Kita Dan Ini Aja Gue Sudah Melebar Dua Kali Oke Nice Exit Di Entah Turn Keberapa Tinggal Kita Masuk Ke Jalan Lurus Yang Super Panjang Ini Dan Kita Masuk Ke Tikungan Terakhir Di Circuit Kali Ini Sekarang Anjir Kena Crap lagi 127 28 29 30 4 Perekat Kelima So far Oke Satu Perekat Kelima Kita Bakal Return To Garage Kita Bakal Lihat Kalau Kita Mulai Tersingkir Dari Top Ten Kayak Masuk Perekat 7 Atau 8 Gue Bakal Keluar Lagi Untuk Bisa Memperbaiki Waktu Gue It Can Be Faster Than This No Mistakes Siap Jeff Gue Bener Bener Mencoba Jeff I'm Really Really Trying Disini Bener Bener Corner Terlemah Gue Bahaya Banget Itu Bener Corner Gue Yang Paling Gue Gak Bisa Kuasai Oke Ini Juga Sama Corner Terlemah Gue Dan Kita Sejauh Ini Kayak Lebih Cepet 0,0 Detik Dari Waktu Kita Sebelumnya It's not Good Karena Gue Harus Lebar Kan Karena Gue 0,5 Detik Lebih Cepet Daripada Waktu Sebelumnya Ah Elah Lab Yang Ini Gak Di Itu Gara Gara Kita Exceed Track Limit Gak Bers Nih Tapi Gak Apa Kita Masih punya Satu Kesempatan Lagi Untuk Mencetatkan Waktu Karena Tadi Kita Melebar Dan Dianggapnya Keluar Jalur Oke This This is it The final lap Of the Qualifying round We have To be Faster Than Ever Romain Grosjeon Please Menyingkir Dari muka Gue Come on Grosjeon Jangan Meng Ganggu Gue Please Come on Come on Come on Lo Kalau Mau Cepet Cepet Gak Gak Bapak Gak 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 Waktunya Aja Juga Udah Juga Udah Jelek Wah Kacau Kita Gak Ada Ininya Gak Ada Pace Nya 0,4 Detik Lebih Lambat Tidak 0,6 Detik Lebih Lambat Ini Useless Sekali Kita Gagak Lolas Ke Q3 Gara 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 Waktu Gue Hancur Banget Ia Kayaknya Kita Bakal Tersingkir Di Q2 Deh Qualifying Complete Ini Bakal Jadi Final Lap Kita Dan So far Nggak Bagus Kecuali Kita Bisa Dapet 0,5 Detik Lebih Cepet Di Sektor 3 Ini Yang Mana Menurut Gue Sangat Infosible Banget Aha Kita Peringkat 11 Tipis Banget Sumpah Tipis Banget Wah Lebih lama Satu detik Yaudah Yes Kita Bakal Start Di Peringkat Kesebelas Guys Untuk Bahrain Grand Prix Bahrain Grand Prix Di Video Kali Ini 14 Anjir 14 Kita Start Peringkat 14 Yang Kayaknya Itu Sama Peringkat Kita Start Di Video Kemarin Race For Today Gue takut Sih Kita Pastikan Dulu 25% Race 75 Difficulty Gameplay Setting Flashback On Park Verme On Vehicle Damage Simulasi Artinya Kalau kita Nabrak Sedikit Itu Bakal Ngebuat Saya Kita Copot Safety Car On Corner Cutting Rules Strict Race Start Manual Tire Temperature Surface Carcass Asis Sudah Pas Asis Sudah Yuk Let's go Gila 14 Lap Dibahrain Gue takut Baet Si Asli Gila Gue takut Sumba Ini Bakal Jadi Balapan Kedua Gue Di video Kemarin Ketika Di Albert Park Kita Bener Bener Hancur Race Pace Bener Bener Gak ada Sama Sekali Dan Hari Ini Kita Lihat Semoga Gue Cuma Berharap Balapan Yang Bener Clean Tanpa Ada Insiden Sedikit Pun Karena Kalau Enggak Salah Di Australia Kemarin Kita Nabrak Gasly Yang Buat Sayap Sayap Kita Hancur Dan Kita Sekarang Start Di Peringkat Ke 14 Dengerin Croft Itu Bisa Membuat Kita Bersemanget Gua Takut Serem Banget Antony Davidsson Antony Davidsson Antony Davidsson Ant Great To See you How You Feeling About The Race Today And How Are The Circuit Conditions From What You Oh Ya By Dua Ini Apa Namanya Ntar Gua Tunggu Mereka Ngomong Ngomong Tunggu 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 Gazzly Lando Norris Jilks Fiat Rojan George Russell And Antonio Giovanazzi Raikkonen Schumacher Magnussen And Nicholas Latifi Latifi Terakhir Serem Banget Eh by the way Ini Gambarnya Gua turunin Jadi medium Supaya Nggak Nge-lag Pas Lifetream Karena Kan Ini Gua Lifetream Jadi Kayak Kayak Itu Gara-gara Gua Lifetream Komputer Gua Mesti Kerja Dua Kali Untuk Main Game Dan Juga Lifetream Terus Juga Kalau Nanti Pas Pas Ada Cutscene Atau Nge-lag Gue Mohon Maaf Ya Karena Komputer Gua Kayaknya Tidak Gitu Kuat Untuk Main Dan Juga Lifetream Ini Sekarang Masih Formation Lab Dan Kita Bakal Apa Namanya Bakal Kembali Ketika Start Benerangan Dimulai Kita Tinggal Menghangatkan Ban Dulu Supaya Bannya Nggak Dingin Pas Start Nanti Oke Ini Dia Five Red Lights And Away We Go Nice Start Dari Gue Shit Be Caution Anjir Langsung Langsung Di Warning Gara Gara Motong Jalan Anjir Tapi Gue Mau Gimana Soalnya Gue Di Pepet Kanan Kiri Cuy Dan Kita Gain Satu Place Doang Let's Go Dapetlah Perez Satu Ini Sergio Round The Outside Of Perez Gue Harus Kasih Dia Space Nggak Bisa Come on Come on Focus Ah Melebar Banget Disini Ada Yang Mengambil Inside Gue Kasih Salah Melebar Ah Kacau Gue bakal Ambil lagi Spot Gue Dari Lando Nggak Bisa Kejawaban Si Mick Ngapa Mick Mick Kenapa Pit Lap pertama Nabrak Dia Wah Wah Gila Lando Kenceng Banget Gue X Gitu Jelek Banget Disini Disini Udah Agak Better Cuma Masih Tetap Kita Kalah Cepet Sama Lando Di Depan Mungkin Efek Mobil Juga Sehingga Mobil McLaren Lebih Bagus Daripada Haas Lebih Bagus Daripada Williams Kita Nggak Boleh Ngebiarin Romang Grosjean Untuk Nyalip Kita Karena Mobil Kita Lebih Cepet Daripada Mobil Nah Jadi Kalau Di Belakang Si Grosjean Bisa Nyalip Gue Artinya Salah Gue Kalau Gue Nggak Bisa Ngambil Lando Karena Emang Mobil Kalah Bagus Tapi Kalau Sama Grosjean Salah Gue Bukan Salah Mobil Oke Good Good Di Depan Ada Train Kita Punya Peluang Untuk Bisa Ngambil Norris Di Beberapa Lab Kedepan Gue Masih Nggak Tau Gue Harus Speed Di Lab Ke Berapa Jadi Kalau Bisa Kita Nyalip Lando Sebelum Pit Bagus Banget Sih Ah Gila Dia Kenceng Banget Bahkan Gue Ditambah DRS Sama Overtake Mode Juga Nggak Bisa Ngejar Dia Mobilnya Terlalu Cepat Emang McLaren Masih Terlalu Bagus Kita Belum Bisa Sravel Sama McLaren Mobilnya Tenang Garis Perlahan Tapi Pasti Kita Akan Coba Untuk Perbaiki Mobil Kita Supaya Kita Bisa Bersaing Sama Lando Dan Kawan Kawan Oke Pit Window Gue Di Posisi Di lab 7 Maksudnya Sorry Dan Kayaknya Ntar kita Masih harus Nunggu 2 lab lagi Untuk bisa Masuk Ah dive Bomb Ah dapet Lando masih Terlalu cepet Buat kita What Tapi gue Nggak Gue nggak Nyentuh Norris Sama sekali Ya Wah Kita suka Lebay nih Lando Lando Ini Lockup Ke Fiat Jadi cepet Banget Cuy Tiba-tiba Ada Ke Fiat Di belakang Gue Kita pake Lind Mix Kita Nggak Bisa Nyalip Lando Juga Kita Harus Puas Disini Aje Wah pit semua Ini seru nih Ini seru nih Kita bakal liat Siapa pit crew Yang paling cepet Disini Ayo C'mon Stranger team pit crew We can do this Be the fastest of them all Waduh Yang sana Udah duluan lagi Kita di belakang Lando No 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 Yes Kita di depan Kita di belakang Lando Dan di depan Si Ghastly Nice Kita bisa Kita bisa ngambil Posisinya Ghastly Cakep Cakep Shit Lando Lo terlalu ini Nice Kita bisa ngambil Lando Norris Abang tadi Kayaknya agak-agak kasar Ngambilnya Coba kita liat replay Tadi ngambilnya Kayak agak-agak kasar Maksa banget Gue Soalnya Lando lambat banget Gue panik Jadi Gue harus Mau gak mau Harus masuk dari inside Nice Overtake Cuy Tapi gak enaknya Adalah kita udah dikejar Sama Dua orang Yang mobil Jauh lebih kenceng Daripada kita Sekarang kita P11 Dan kalau kita Mau dapat poin Kita harus finish Di top 10 Top 10 Depan gue Ocon Ocon Pake Reno Yang lebih cepet Daripada kita Not looking good Oh my god Melebar Kok gue pake Pake hard sih Pansen gue Lambat banget Ban gue hard Sedangkan Norris Dan kawan-kawan Pake Ban medium Wah kacau sih Gue tadi gak Ngecek strateginya lagi Wah Wah Pansen Membibu Lambat banget Ternyata Ban gue hard Ban hard Kayak gini Baru bisa ketara efeknya Nanti tuh Pas apa namanya Pas Akhir-akhir balapan Jadi kita mesti ini Kita mesti apa Kita mesti Kita mesti Bisa keep up Sama Ocon Di depan Dan gue harap sih Yang top 10 Ada yang ini sih Ada yang retired Supaya kita bisa Dapat poin pertama kita Dalam musim ini Siapa yang Siapa yang yellow flag What happened With Lando Lando Kenapa Kita cek Lando ya Bukan salah gue kan Enggak dong Kita gak Gak tabrakan apa-apa Wah Mesinnya meledak Mesin Lando meledak Tuh ada asap Di belakang Mobilnya Lando Kasian Wah Lando Feel bad Mobilnya Lando meledak Mesin Lando meledak Carlos Sain Is out We're on the point We're on the point We're on the point Let's go Please defense Jangan sampai Fuck up ya Kalau ini Fuck up Emang benar-benar salah gue Ini gak ada Alasan lagi sih Sike itu Ada dibantu Dua mobil McLaren Pada out semua Jadi Ini kalau kita gagal Dapat poin Ini benar-benar salah gue sih Kita masih terus nge-push Ini nih Kita masih terus nge-push Si siapa Lanstrol sama Okon Di depan Eh gak deh Si Stroll udah 6 detik di depan kita Gak boleh dibalap sama Dan Ike Viat Dan juga Ceko Sama Sergio Perez Kita dibantu oleh Ini banget nih Kita dibantu oleh Keberuntungan banget Mobilnya Carlos Sain Out Pas banget Bang berarti Gue juga mesti mulai Duh Jarak sama itu Makin jauh Sama jarak Sama kubiut Makin deket Lo juga mesti mikirin Mulai mikirin Bensin nih Bensin gue udah mau habis Cuma plus 0,3 C'mon 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 We can push this Kita harus menjauh Dari kejarannya Si Daniel Kvyat Gue udah ngap dulu Sama Ceko Di depan gue Eh gue udah ngap dulu Sama Okon Di depan gue Gue cuma pengen Gue menjauh Dari kejalanannya Daniel Kvyat Di belakang IRS gue mau habis Jadi gue harus simpen IRS gue Sama Feel gue harus bener Dijaga Jangan sampe Ehm Apa Jangan sampe Wah Kena Penalti Cut Ini strateginya Hancur sih Kenapa 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 Gue harus dipasangin Ban Heart Gue jadi lambat Banget Gak bisa ngejar Okon gue Gue cuma Gue cuma Cuma bisa Defend Dari Kvyat Di belakang Defend aja lah Defend Ayo defend Defend Kita gak perlu Ngejar Okon Okon udah gak bisa Dikejar Yaudah 3 detik Di depan kita Kita harus defend Dari Kvyat Gue ambil insight Biar dia gak bisa Ngambil insight gue Aduh Gue Bad entry lagi Genshin gue mau habis Dua lap lagi Let's go Let's go Tiga lap lagi Wah Kacau Disitu gue jelek banget Di belokan itu persis Oke Please Good exit Yes Yes Let's go Lari 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 Jangan mau Dikejar Sama ke Fiat Gue dipasangin Ban hard Yang bener-bener Lambat banget Ntar di next race Gue mau ngecek Itu gue deh Ban gue deh Insya Allah Yang lain Pada pake medium Semua Gue pake hard Sendiri Dan kita bener Dianjing-anjingin Sama ke Fiat Kenceng banget No Geteke balap Sama ke Fiat No Nice Defense Mencuy Ayo Defend 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 DRS Overtake Kita gak boleh Fuck up Di next Next Berokan 0,6 Sama Ke Fiat Di belakang Wah Kacau Berokan itu Susah banget Men Sumpah Gue gak 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 Kuat Gue tuh Losing time Disitu Terus Come on Yes 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 0,6 Ditik Di Depan Ku Fiat Oh Dan Ini gue mau habis Ya Fuel gue Come on Come on Come on Pake Sisa overtake Dengan sisa overtake Dengan sisa overtake gue yang terakhir Ayo 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 Come on Mobil gue cepetan dikit Gue ambil inside pokoknya Kalau dia mau ambil Dia harus ambil dari outside Gue gak peduli Dive bomb Dive bomb Dive bomb Yes I'm not going out without a fight bro I'm not going out without a fight We have to fight Until the end Gah Shit This pattern So bad Come on Defense Kenapa gue harus pake ban Ban Heart Si Gue gak ngecek strategi gue Salah gue Oh my god Melebar disini Aduh Di belakang gue Peres lagi Mobil Super 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 kenceng Dia Force India Oh my god Melebar No 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 Come on Come on Overtake Ah Shit 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 Nah 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 No Ceko No No Ceko No No Ceko No We go around the outside of Peres Come on Ah Kenapa lu bertindadak Ceko Kenapa lu bertindadak Didepan gue Itu bukan Bukan breaking point Ceko No What's the point I tried so hard And got so far But in the end Kita dibalap Sama Sergio Perez Astaga 12 Kita udah tingkat 10 So Another fantastic victory For the Silver Arrows Ah Deket lagi Dilever 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 Such an incredible result Today I think a large part Dilever 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 Mercedes Mercedes On topов Once again After an excellent Race weekend It's great to see them Up on that podium Once again Someday Kita bakal Balakan Semel성 Hamilton Sekarang Kita harus Kahburu Dari kejaran Sergio Perez And setengah mati Anjir Abis ini Cina lagi ya Abis ini Shanghai ya Shanghai susah anjir Shanghai susah Oke Jadi itu dia akhir dari Video, akhir dari race Sekaligus video Kali ini kita tipis banget Untuk bisa finish top 10 Dan dapet poin, tapi sayangnya di lap terakhir Kita dibalap Sama Sergio Perez Dan Sebelah Oke, jadi Itu aja buat hari ini Thank you yang udah mau nonton And I'll see you guys On the next phase Goodbye